WP Season 167 Bab 2671, akhirnya mencapai alam tertinggi. Penatualin Wanru tidak berhenti di situ dan dia terus merawat Kian Sunyu. Sumber daya hijau yang kaya dipancarkan dari telapak tangannya dan menelan Kian Sunyu dan peti mati untuk membentuk sinar hijau besar. Penatualin Wanru membentuk beberapa segel dan memasukkannya ke dalam balok hijau. Krune berputar di atas sinar hijau dan melepaskan vitalitas yang luar biasa. Itu adalah proses yang panjang dan butuh beberapa jam. Sumo tahu bahwa Penatualin Wanru sedang memperkuat keinginan Kian Sunyu. Itu mirip dengan memperkuat stigma mentalnya. Seluruh proses memakan waktu 10 jam untuk diselesaikan. Krune menyebar dan sumber daya hijau mengalir kembali ke tubuh Lin Wanru seperti sungai. Sekali lagi, peti mati dan tubuh Kian Sunyu muncul di depan mata Sumo. Sumo terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Mata Kian Sunyu terbuka. Suara mendesing. Dia segera berlari ke peti mati dan mengarahkan pandangannya ke wajah sempurna Kian Sunyu. Namun, Sumo menghela nafas diam-diam. Meskipun Kian Sunyu terjaga, dia mati otak. Mata cerah yang dulu dia miliki menjadi tak bernyawa dan kusam. Dia tampak seperti zombie. Meskipun Kian Sunyu tampak seperti terbangun, dia tetap mati. Wu San, tubuh fisik wanita ini tidak berbeda dengan orang lain. Stigma mentalnya telah diperkuat 10 kali lipat dan itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuknya. Kata Penatua Lin Wanru. Dia menghela nafas dan melanjutkan, berkata, stigma mental, bagaimanapun juga, adalah stigma mental. Tidak ada kesadaran dan ingatan spiritual dan dia seperti orang mati yang hidup. Terima kasih, Penatua. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Sumo berkata sambil membungkuk pada Lin Wanru. Jangan menyebutkannya. Anda harus segera membalas budi ini. Penatua Lin Wan Tu berkata. Ketika Sumo mendengar ini, dia bingung. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Penatua Lin Wanru, dia tidak bertanya padanya. Setelah mengukur Kian Sunyu, Sumo bertanya, Penatua, berapa lama dia bisa hidup? 10.000 tahun atau lebih. Penatua Lin Wanru menjawab. Ketika Sumo mendengar jawabannya, dia menghela nafas lega. Dia senang bahwa Kian Sunyu dapat hidup hingga 10.000 tahun. Jika dia masih hidup setelah 10.000 tahun, tingkat kultivasinya akan mencapai puncaknya dan dia akan bisa menyelamatkannya. Penatua Lin, muridku dan aku berhutang budi padamu. Terima kasih untuk bantuannya, pendeta Jin Wu berkata. Jangan sebutkan itu, Penatua Jin Wu, jawab Lin Wanru sambil tersenyum. Setelah Penatua Jin Wu dan Lin Wanru mengobrol sebentar, dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Segera, Penatua Jin Wu dan Sumo meninggalkan cabang Clear Moon. Wu San, apakah kamu tahu mengapa Penatua Lin ingin kamu mengingat bahwa kamu berhutang budi padanya? Penatua Jin Wu bertanya kepada Sumo saat mereka dalam perjalanan kembali ke cabang Palmi. Dia pasti sangat memikirkan bakatku, dan dia mungkin membutuhkan bantuanku di masa depan, jawab Sumo. Memang, dia sangat memikirkan bakatmu. Namun, dia akan membutuhkan bantuan anda segera, kata Penatua Jin Wu. Apakah dia akan membutuhkan bantuanku segera? Dengan tatapan bingung, Sumo bertanya, Guru, apa maksudmu? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Penatua Jin Wu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Sumo. Ketika Sumo melihat bahwa Penatua Jin Wu menolak untuk mengungkapkannya kepadanya, dia tidak melanjutkan. Dia tidak peduli tentang hal itu. Dia senang bahwa kondisi Kian Sunyu telah membaik. Dia tidak lagi harus mengkhawatirkannya, dia juga tidak harus bergegas kembali ke dunia kosmik. Sumo dan Penatua Jin Wu tidak berbicara satu sama lain selama perjalanan mereka, dan akhirnya, mereka kembali ke Palmi City. Setelah Sumo kembali ke Palmi City, dia segera mengasingkan diri. Dia memutuskan untuk mendorong jalannya ke alam makhluk tertinggi. Tidak ada banyak perbedaan antara alam makhluk tertinggi dan alam dewa sejati. Perbedaan utama adalah peningkatan luar biasa dalam sumber daya diikuti oleh momentum besar. Menggunakan makhluk tertinggi yang telah mengolah sumber daya berbasis api sebagai contoh. Setiap pukulan yang dia tunjukkan mengandung kekuatan surga dan bumi. Meskipun tidak ada bentuk atau visibilitas, itu benar-benar ada. Hanya mereka yang memiliki pencapaian tinggi dalam aturan yang memiliki momentum seperti itu. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki pemahaman aturan yang tinggi. Tidak ada standar yang jelas, dan ketika seseorang memiliki level aturan yang lebih tinggi, itu akan memudahkan mereka untuk membuat terobosan. Yang mengatakan, itu sama sebaliknya. Dengan kata lain, aturan seseorang harus setidaknya berada di peringkat 6 alam tengah untuk menerobos ke alam makhluk tertinggi. Aturan Deforing Sumo telah mencapai peringkat 6 alam awal, dan dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai peringkat 6 alam tengah. Dia bisa membutuhkan 8 tahun lagi atau lebih untuk melakukannya. Namun, karena dia telah bergabung dengan aturan 5 elemen Zhang Renji, yang berada di peringkat 6 alam tengah, Sumo hampir tidak memenuhi persyaratan minimum. Secara kebetulan, aturan api yang dia gabungkan berada di peringkat 6 alam tengah. Dengan demikian, Sumo akan dapat menerobos ke alam makhluk tertinggi dalam waktu singkat. Sumo menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada kultifasinya. Dia memadatkan tingkat kultifasinya dan mengumpulkan kekuatan aturan dan mempersiapkan dirinya untuk terobosan. Prosesnya sangat lambat. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai peringkat 9 tingkat lanjutan alam dewa sejati. Namun, Sumo tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan karena dia tidak lagi merasa terbebani. Kian Sunyu bisa hidup untuk waktu yang lama. Waktu berlalu dengan cepat saat Sumo membenamkan dirinya dalam kultifasi. Hari-hari berlalu, dan kemudian tahun-tahun berlalu. Tidak hanya Sumo yang berkultifasi dalam pengasingan, tetapi para jenius di berbagai cabang di Ancient Cloud Star Alliance juga berkultifasi. Mereka semua, termasuk Ling Chang, mencoba menerobos ke alam makhluk tertinggi. Semua orang tahu bahwa seleksi markas besar sudah dekat, dan hanya makhluk tertinggi yang bisa masuk ke markas besar dan terbang setelahnya. Jika seseorang tidak masuk ke markas besar, mereka tidak akan memiliki masa depan yang cerah terlepas dari bakat mereka. Paling-paling, seseorang bisa menjadi penatua di salah satu cabang. Setelah seseorang masuk ke markas besar, mereka dapat menikmati sumber daya yang berharga. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah dan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa aliansi bintang awan kuno dan menguasai Cloud Ritual. Pada dasarnya, semua kepala sesepu adalah murid dari markas besar. Jadi, penting bagi para murid untuk masuk ke markas besar. Setelah bertahun-tahun, pintu di ruang rahasia di istana Sumo terbuka. Sumo melangkah keluar dari itu. Aku masih punya waktu. Sumo berdiri di luar istana dan menghela nafas saat dia melihat ke langit. 30 Tahun Dia terkejut bahwa dia telah membutuhkan waktu 30 tahun untuk mencapai alam makhluk tertinggi. Dia telah mengantisipasi bahwa dia akan membutuhkan 20 tahun untuk melakukannya tetapi dia telah mencapainya dengan tambahan 10 tahun. Dia tidak dapat melakukannya karena dia tidak dapat menggunakan aturan 5 elemen dan aturan api untuk menerobos ke alam makhluk tertinggi. Dia harus membawa tingkat aturan melahapnya ke peringkat 6 alam tengah untuk mendapatkan terobosan. Meskipun dia telah melahap dan menggabungkan aturan 5 elemen dan aturan api dan dapat menggunakannya secara bebas, mereka berbeda dari aturan melahap. Dia tidak dapat mengendalikan mereka sepenuhnya dan memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Lagipula, dia telah merenggutnya dari orang lain dan itu bukan miliknya. Setelah Sumo merasakan kekuatan tingkat kultivasi di tubuhnya, dia sangat gembira. Saat itu di alam dewa, dia bermimpi tentang mencapai alam makhluk tertinggi. Akhirnya, dia berhasil. Saya ingin tahu apakah Ling Chang telah mencapai alam makhluk tertinggi. Sumo bertanya-tanya saat dia berjalan menuju istana Ling Chang. Meskipun Ling Chang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada Sumo, dia seharusnya bisa mencapai alam makhluk tertinggi setelah lebih dari 30 tahun. Suara mendesing. Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapan Sumo dalam sekejap. Itu adalah seorang wanita. Namun, dia bukan Ling Chang tetapi kakak senior Lin Ya. Bab 2672, waktunya telah tiba. Lin Ya mengenakan gaun merah, tampak cantik. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melihat Sumo ke atas dan ke bawah dan berkata, Junior Sumo, selamat atas kemajuannya ke alam makhluk tertinggi. Itu sangat menyanjung, senior Lin Ya. Sumo menyeringai dan menambahkan, selamat untukmu juga, karena telah membuat terobosan lain. Saat ini Lin Ya bukan lagi makhluk tertinggi tingkat rendah, karena dia telah mencapai peringkat menengah. 30 tahun pelatihan tidak sia-sia. Aku takut itu tidak akan lama sebelum kamu menyusulku. Lin Ya tertawa. Itu tidak akan mudah bahkan jika aku mau, jawab Sumo dengan ceria. Dia tidak bisa membaca seniornya dengan baik, jadi dia sebaiknya tetap sopan. Apakah kamu akan mencari Junior Suan King? Lin Ya bertanya. Ya, Sumo mengangguk. Dia hampir berada di alam tertinggi saat kita berbicara, sebaiknya kamu tidak mengganggunya untuk saat ini. Lin Ya menasihatinya. Baiklah, Sumo mengangguk. Ini akan menjadi sepotong kue bagi Ling Chang untuk menerobos ke alam makhluk tertinggi. Dia tidak khawatir. Ling Chang mungkin sebelumnya lebih rendah darinya dalam hal pelatihan, tetapi jauh lebih mudah untuk beralih dari peringkat menengah kelas sembilan ke peringkat tinggi kelas sembilan. Maju ke alam makhluk tertinggi, bagaimanapun, sangat bergantung pada kekuatan-kekuatan aturan. Semakin kuat, semakin mudah kemajuannya. Ling Chang mempelajari aturan pedang di kehidupan sebelumnya, yang sudah berada di atas Orde Ketujuh, jadi membuat terobosan ke yang tertinggi. Menjadi Rilem tidak akan sulit. Tidak seperti dia, yang level Devoring Rule-nya sangat rendah sehingga dia membutuhkan waktu 30 tahun untuk melakukannya. Junior, seleksi markas besar kurang dari 10 tahun lagi. Ketika saatnya tiba, kita bertiga harus hadir bersama, kata Linia. Benar, kami akan mengandalkanmu saat itu, kata Sumo. Ah, jangan rendah hati. Anda mungkin jauh lebih terampil daripada saya. Kita bisa bekerja sama, kata Linia. Pasti, kata Sumo. Setelah obrolan mereka, Sumo kembali ke istananya dan kembali ke kamar sekali lagi. Seleksi markas besar kurang dari 10 tahun lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa naik ke tingkat menengah Supreme Bank sebelum itu. Itu akan menjadi yang terbaik, karena dia akan lebih percaya diri. Setelah jeda, Sumo memicu pikirannya, membiarkan kesadarannya memasuki perangkat spasialnya. Eh. Sumo mengungkapkan keterkejutannya, karena diameter inti pohon dosu, yang telah dia tanam di perangkat spasial, telah tumbuh menjadi pohon muda kecil, kira-kira setinggi seseorang. Itu tumbuh. Sumo benar-benar merasa penasaran. Seluruh orangnya telah memasuki perangkat spasial dan berdiri di depan pohon muda itu. Pohon ini persis versi mini dari pohon dosu, dengan 3.000 cabang, meskipun masih muda. Pada tingkat ini, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun atau lebih untuk tumbuh menjadi seukuran pohon dosu. Pikir Sumo. Dia dengan hati-hati memeriksa pohon muda itu, memanggilnya, tetapi pohon itu tidak menunjukkan tanda-tanda respons. Kondisi jiwa spiritual pohon dosu tidak diketahui. Sumo tinggal sebentar di perangkat spasial. Dia memindahkan pohon muda ke tanah yang jauh lebih subur sebelum kembali ke ruang tersembunyi. Kemudian, dia memulai pelatihan yang membosankan lagi. Dia tidak mempelajari aturan, tetapi berkonsentrasi pada peningkatan pelatihannya. Waktu berlalu dengan cepat. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Kemajuan pelatihan di alam makhluk tertinggi memang menjadi 10 kali lebih sulit daripada sebelum sampai di sana. Meskipun melahap daun seton dalam jumlah besar, latihan sumo berjalan agak lambat. Ini karena, di alam makhluk tertinggi, sumber energi dalam tubuh sulit untuk berkembang. Melahap itu mudah, tetapi menyerapnya terbukti sulit. Jika tubuh seniman bela diri itu seperti piala, sebelum sampai ke alam tertinggi, itu kosong. Itu akan penuh ketika air diisi sampai penuh. Tapi, begitu di alam makhluk tertinggi, piala itu sudah penuh. Menambahkan lebih banyak air hanya akan menyebabkan luapan, karena piala tidak dapat menampung lebih dari itu. Jadi, di alam makhluk tertinggi, perkembangan pelatihan sangat lambat. Kondensasi konstan diperlukan agar ukuran piala dapat terus berkembang. Ketukan, ketukan, ketukan. Seseorang datang untuk mengetuk pintu batu ruang tersembunyi. Sumo membuka matanya, bangkit dan membuka pintu kamar tersembunyi. Dua sosok berdiri di luar. Mereka adalah Ling Chang dan Linya. Ling Chang mengenakan gaun putih hari itu, dengan jubah kuning menempel di bahu, yang membuat fisiknya yang ramping semakin menonjol. Wajah cantiknya lebih cerah dari biasanya, melengkapi kulitnya. Dia mengeluarkan aura yang dalam dan terkendali, bukti kehadiran makhluk tertinggi. Senior Linya, di sisi lain, mungkin tidak bersaing dengan Ling Chang dalam hal kecantikan, tetapi dia datang dengan ekspresi dan temperamen yang lebih menawan. Secara umum, dia tidak kalah dengan Ling Chang sama sekali. Senior saya, Sumo menyapa keduanya. Wu San, kami datang hari ini untuk mengundangmu pergi ke suatu tempat bersama kami, kata Linya. Di mana tepatnya? Tanya Sumo. Daisy De Manor, di Red Summer Star, kata Linya. Di mana itu, Sumo bertanya dengan ragu. Dia pernah mendengar tentang Red Summer Star sebelumnya. Itu adalah cabang di dekatnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Daisy De Manor. Wu San, kita bisa bicara di sepanjang jalan, kata Ling Chang lembut. Tentu, Sumo mengangguk. Jika Ling Chang pergi, dia tidak akan menolak. Maka, ketiganya meninggalkan cabang palmi dan menuju ke Red Summer Star. Junior Wu San, Daisy De Manor adalah perkebunan milik Leng Chang Feng dari cabang musim panas merah. Linya memberitahu Sumo ketika mereka memasuki luar angkasa. Bisnis apa yang kita miliki di sana? Tanya Sumo. Dia mungkin pernah mendengar tentang Leng Chang Feng sebelumnya, tetapi dia tidak tahu secara spesifik karena dia tidak pernah peduli tentang mereka. Leng Chang Feng adalah nomor satu dari alam makhluk tertinggi dalam cabang musim panas merah, dan salah satu murid teratas dari alam makhluk tertinggi di antara lusinan cabang di sekitar sini. Dia telah mengundang murid-murid dari cabang-cabang ini untuk berkumpul di Daisy De Manor, terutama untuk membahas markas besar. Seleksi, kata Linya. Seleksi markas besar, Sumo berkata dengan bingung. Sepertinya banyak yang mempersiapkannya. Ya, seleksi markas besar tinggal tiga tahun lagi. Itu sudah dekat. Bagi banyak dari kita, bertahun-tahun latihan mengarah ke acara itu, Linya menghela nafas. Dia adalah salah satu dari mereka. Ketiganya berbicara sepanjang perjalanan mereka. Ya, Linya yang paling banyak bicara, sementara Sumo dan Leng Chang mendengarkan. Di ruang tersembunyi di aula perak di gunung suci yang ditangguhkan di bintang awan kuno. Sumber kekuatan melonjak pada orang Zixiao, meresapi kekuatan besar dari aturan hidup dan mati. Dia berada di pengasingan, mengincar alam makhluk tertinggi tingkat lanjut, dan dia hampir sampai. Kembali ke dunia kosmik, dia membutuhkan waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan mungkin ratusan ribu, untuk melintasi dunia. Sejak datang ke Cloud Ritual, dia membutuhkan waktu beberapa dekade. Ham gelombang-gelombang. Saat itu, cincin penyimpanannya bergetar, suara itu memasuki telinganya. Mengerutkan alisnya, dia membalik telapak tangannya dan mengambil mantra pesan. Wu San telah meninggalkan Palmi Star. Ketika dia melihat pesan yang disampaikan di perangkat, mata Zixiao bersinar dengan percikan yang mengancam. Dia telah membayar seorang seniman bela diri nakal untuk melacak sumo, dan mengiriminya pembaruan secara teratur. Dia memilih kali ini untuk meninggalkan cabang Palmi. Zixiao bergumam pada dirinya sendiri. Dia saat ini dalam pengasingan, pergi ke alam makhluk tertinggi tingkat lanjut. Tidak pantas untuk pergi sekarang. Di Ihun juga tidak berada di gunung suci yang ditangguhkan, karena dia telah dibawa pergi oleh Tuan Muda Liu Yun. Zixiao ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus pergi untuk menyerang sumo. Aku sedang mengalami kemacetan sekarang. Ini melonggarkan, tetapi mencapai alam makhluk tertinggi tingkat lanjut akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Jika saya menunggu sampai saat itu untuk keluar, sumo mungkin kembali ke cabang Palmi saat itu. Petik 2 Dia berhenti berpikir, dia seharusnya tidak mengabaikan kesempatan ini. Dia selalu bisa menunggu sampai setelah dia menyingkirkan sumo untuk melanjutkan terobosannya menjadi makhluk tertinggi tingkat lanjut, selama dia bisa mengatur sebelum seleksi markas besar. Tapi dia tidak bodoh. Dia tahu sumo telah memilih saat ini untuk pergi mungkin karena dia telah maju ke alam makhluk tertinggi. Akan lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Dengan keterampilan bertarung sumo, dia tidak boleh diremehkan bahkan jika dia hanya makhluk tertinggi tingkat rendah. Dia mungkin kurang kuat dari Zixiao, tapi tidak banyak. Zixiao tenggelam dalam keheningan. Dia menolak untuk bertindak gegabuh. Di Yihun telah memperingatkannya sebelum keberangkatannya bahwa, jika ada kesempatan untuk membalas sumo, dia akan melebih-lebihkan sumo hingga kapasitas maksimumnya. Melebih-lebihkan, tapi jangan pernah meremehkan. Sumo, aku akan melebih-lebihkanmu, dan kurasa keahlianmu bisa menandingi kemampuanku sekarang, tapi aku tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Beberapa saat kemudian, Zixiao berdiri dan menghentikan latihannya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan langkah ini, bahkan jika dia harus menunda terobosannya. Kemudian, Zixiao berjalan keluar dari ruang tersembunyi dan meninggalkan gunung suci yang ditangguhkan. Ketidakhadiran Tuan Muda Liu Yun berarti dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Di dalam Tianjue Manor, cabang King Hua Guru, Wu San telah meninggalkan cabang palmi, Ye Jin, mengenakan pakaian hitam, berdiri di depan pendeta Tianjue dan melapor kepadanya dengan hormat. Kemana, pendeta Tianjue tampak tidak peduli, tapi kilatan dingin terpantul di matanya. Dia telah berenang untuk membalas dendam pada Wu San, bukan hanya untuk Zhang Renji. Terakhir kali dia mencari pohon dosu di cabang palmi, Wu San telah mempermalukannya di depan umum dan merusak reputasinya. Menyerahkan tiga Golden Phoenix Green Elixir adalah masalah kecil, tapi tidak mempermalukannya di depan ketua sesepuh. Dia akan pergi ke cabang musim panas merah, bersama dengan dua murid pendeta Jin Wu lainnya. Mereka mungkin menuju ke Desi De Manor Leng Chanfeng, kata Ye Jin. Desi De Manor, bukankah Leng Chanfeng juga memundangmu? kata pendeta Tianjue. Iya, dia melakukannya. Awalnya, saya tidak berencana untuk pergi, tetapi karena Wu San pergi, saya tidak bisa menolak, kata Ye Jin. Baik-baik saja maka, pergi, temukan cara untuk membunuhnya, perintah pendeta Jin Wu dengan datar. Dia sepenuhnya mempercayai kemampuan muridnya. Saya bersedia memikul tugas Anda, Tuan. Wu San adalah orang mati. Ye Jin berkata dengan suara rendah. Pergilah, pendeta Tianjue melambai. Aku akan pergi. Ye Jin membungkuk dan mundur. Begitu dia meninggalkan Manor, dia berangkat ke Red Summer Star. Pendeta Tianjue menghela nafas saat melihat muridnya pergi. Wu San pasti akan mati di tangan Ye Jin. Tidak hanya Ye Jin seorang makhluk tertinggi tingkat lanjut, tetapi dia juga yang terbaik di cabang King Hua. Bahkan Leng Chanfeng dari cabang musim panas merah hampir tidak bisa bersaing dengannya. Pendeta Tianjue memiliki dua murid, Ye Jin dan Zhang Renji, keduanya adalah petarung terbaik pada masanya. Sayang sekali Zhang Renji, yang lebih berbakat, meninggal sebelum waktunya. Bab 2673, Pertemuan Tanpa Arti Aturan untuk seleksi markas besar sudah diperbaiki. Kita harus mendapatkan token masuk dengan paksa. Jadi, sebelum seleksi, mereka akan mencoba membentuk aliansi. Dalam perjalanan, Lin ia menjelaskan kepada Sumo dan Leng Chang tentang pemilihan markas besar. Kakak senior, Leng Chanfeng telah mengundang kami karena dia pasti berpikir untuk berkolaborasi dengan kami, komentar Leng Chang lembut. Betul sekali, banyak orang akan berpartisipasi dalam seleksi. Karena sulit bagi satu orang untuk mendapatkan token, banyak dari mereka akan berkolaborasi satu sama lain, kata Lin ia sambil mengangguk. Sangat sulit untuk masuk ke markas besar, kata Sumo sambil menghela nafas. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia tidak lagi percaya diri. Meskipun Sumo saat ini memiliki kekuatan makhluk tertinggi tingkat lanjut, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tidak ada aturan ketat bagi makhluk tertinggi dari semua cabang untuk memperebutkan 30 token masuk. Mereka hanya harus menggunakan kekuatan dan itu membuatnya sulit. Ada puluhan ribu makhluk tertinggi di setiap cabang dan jika ada 10 ribu makhluk tertinggi dari setiap cabang, akan ada 100 juta makhluk tertinggi. Dengan begitu banyak orang yang memperebutkan 30 token entry, seseorang harus memiliki keberuntungan untuk muncul sebagai salah satu pemenang. Yang mengatakan, ada beberapa aturan yang akan membantu yang lebih kuat untuk menonjol. Kata Linia. Saat mereka bertiga mengobrol, mereka tiba di Red Summer Star dan menuju ke pegunungan. Sebuah manor terletak di puncak gunung yang megah di depan mereka. Manor itu seperti kota kecil dengan awan mengjulang di atas puncak gunung dan tampak indah. Berbagai jenis bunga dan buah langka tumbuh di gunung, memberikan pemandangan panorama yang indah. Leng Chan Feng sangat ramah. Dia sering mengadakan jamuan makan di Desi Dei Manor untuk menyatukan para jenius dari berbagai cabang. Kata Linia. Sementara mereka bertiga masih berbicara, mereka mencapai puncak gunung dan mendarat di depan gerbang sebuah manor. Istana itu bukan cabang musim panas merah tetapi istana Leng Chan Feng, dan dengan demikian tidak ada gerbang gunung di sekitarnya. Linia dari cabang palmi. Linia berkata sambil menangkupkan tinjunya ke beberapa penjaga yang berdiri di depan manor. Setelah penjaga mengukur mereka bertiga, salah satu dari mereka berkata, Sini, tolong. Karena itu, penjaga membawa mereka ke dalam manor. Ada beberapa halaman kecil di manor dan segera, sumo dan kedua wanita itu dibawa ke halaman yang berada di daerah terpencil. Perjamuan Tuan Muda Leng akan diadakan besok. Silakan tinggal di sini untuk malam ini. Kata penjaga itu. Terima kasih. Linia berkata sambil tersenyum. Setelah penjaga pergi, mereka bertiga duduk mengelilingi meja batu di halaman. Leng Chan Feng telah mengundang banyak orang. Saya percaya tempat itu akan ramai besok, kata Linia. Cabang mana yang dia undang? Sumo bertanya dengan santai. Tujuan kunjungannya hanya untuk mengetahui agenda. Mereka terutama cabang musim panas merah, cabang palmi, cabang kinghua, cabang daun spiritual, dan lebih dari sepuluh cabang tetangga lainnya, jawab Linia. Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar di halaman, mereka pergi ke kamar masing-masing dan menunggu jamuan makan yang akan diadakan keesokan harinya. Di gerbang manor. Kelompok abik yang terdiri dari lebih dari 20 orang terbang dengan kecepatan tinggi menuju manor, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju hitam. Ye Jin dari cabang kinghua. Ye Jin berkata datar kepada para penjaga, terlihat acuh tak acuh, dan para murid yang berada di belakangnya tidak mengatakan sepatah katapun. Silahkan lewat sini. Para penjaga telah mendengar tentang Ye Jin dan salah satu dari mereka segera membawanya dan timnya ke manor. Daisy De Manor ramai dengan orang-orang hari ini di tengah-tengah puncak gunung yang tenang. Makhluk tertinggi dari cabang tetangga datang sendiri atau berkelompok untuk berkumpul di manor. Pemilik Daisy De Manor adalah Leng Chan Feng. Dia tidak memilih siapapun untuk perjamuan dan dia hanya mengundang makhluk tertinggi dari lebih dari 10 cabang tetangga yang akan berpartisipasi dalam seleksi markas besar. Karena Kuan Ruhai telah memiliki terobosan dalam tingkat kultifasinya, dia juga hadir. Dia ada di sana bersama kakak seniornya Chang Yi. Geli dari cabang King Hua telah menjadi makhluk tertinggi dan dia tiba sendirian. Semua orang diberi akomodasi di manor sambil menunggu perjamuan diadakan pada hari berikutnya. Mereka semua dengan sabar menunggu Fajar. Seorang penjaga datang untuk memberitahu Sumo dan kedua wanita itu bahwa mereka bisa pergi ke lapangan di halaman. Sumo, Ling Chang, dan Lin Yia segera pergi. Alun-alun menutupi area yang luas, dengan banyak meja diatur di dalamnya. Ada cukup untuk menampung seribu orang. Sekitar 300 orang sudah duduk di beberapa meja. Teman-temanku, silakan duduk di salah satu kursi. Sebuah suara riang terdengar berkata, seorang pemuda dengan kemeja putih berdiri di depan meja panjang giyok putih dan dia tersenyum ramah. Apakah dia Leng Chan Feng? Sumo bertanya pada Lin Yia. Iya, Lin Yia mengangguk saat mereka bertiga melanjutkan untuk mengambil kursi di barisan terluar. Ada buah spiritual dan anggur spiritual yang disajikan, tetapi mereka bertiga sedang tidak ingin menikmatinya. Sumo menilai orang-orang di sekitar dan melihat bahwa mereka semua adalah makhluk agung muda. Banyak dari mereka adalah makhluk tertinggi tingkat lanjut, dengan minoritas adalah makhluk tertinggi tingkat menengah dan makhluk tertinggi tingkat rendah. Sumo melihat Kuan Ruhai, Chang Yi, Geli, dan beberapa wajah yang dikenalnya. Semuanya berasal dari cabang palmi. Setelah satu jam, alun-alun menjadi penuh sesak dengan orang-orang. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka telah tiba dan mereka tidak mengharapkan tamu lagi. Tuan-tuan, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah datang ke Deisi Demanor. Ayo bersulang, kata Leng Chan Feng sambil berdiri, mengangkat cangkirnya. Setelah mengatakan itu, dia minum. Semua orang mengangkat cangkirnya dan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan bertele-tele karena aku yakin kalian semua tahu tujuan undanganku. Leng Chan Feng memandang semua orang dan berkata dengan muram, seleksi markas besar akan berlangsung dalam tiga tahun lagi. Aku punya niat untuk membentuk aliansi dengan kalian semua sehingga kita bisa memiliki tim yang kuat. Kakak Leng, ini saran yang bagus. Namun, siapa yang akan memiliki token ketika tim mendapatkannya? Seseorang menyuarakan keprihatinan semua orang. Tidak ada yang akan menyerahkan token karena itu adalah kunci bagi mereka untuk memasuki markas besar. Itu adalah impian semua orang untuk masuk ke markas besar. Betul sekali. Saudara Leng, tolong beritahu kami apa yang ada dalam pikiranmu. Kami tidak keberatan membentuk aliansi, tetapi aturannya harus adil. Banyak dari mereka menyuarakan pendapat mereka. Tolong bersabar dan dengarkan aku. Leng Chanfeng memberi isyarat kepada orang-orang untuk tenang dan berkata, karena saya telah mengundang Anda semua, saya sudah memiliki rencana dalam pikiran. Jika tim kami mendapatkan token, orang yang pertama kali mendapatkannya akan mendapatkan token tersebut. Saya tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Jika kita melakukan itu, kita akan berakhir berkelahi di antara kita sendiri. Tidak ada yang setuju dengan saran Leng Chanfeng dan mereka menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Leng Chanfeng dan orang banyak mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan mengalokasikan token dan daerah itu ramai dengan kebisingan. Diskusi memakan waktu satu jam tetapi tidak ada yang konkret dari itu. Kakak senior, ayo tinggalkan tempat ini. Sumo memberitahu Lin Ya dan Ling Chang setelah beberapa saat. Orang banyak tidak dapat mencapai kesepakatan dan tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk aliansi. Bahkan jika mereka membentuk aliansi, mereka akan memiliki agenda mereka sendiri. Mereka tidak akan bekerja bergandengan tangan. Ada puluhan ribu orang yang memperebutkan 30 token dan akan sulit untuk mendapatkan satu token. Jika mereka ingin mendapatkan satu token, akan sulit untuk menentukan siapa yang harus memiliki token dan mereka akhirnya akan saling menyerang. Karena itu, Sumo merasa tidak ada artinya untuk tetap tinggal. Baiklah, Lin Ya mengangguk. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke Leng Chanfeng dari jauh dan berkata, Saudara Leng, junior saya dan saya harus pergi sekarang karena ada hal-hal yang harus kita tangani. Selamat tinggal. Karena itu, Lin Ya berbalik untuk pergi tanpa menunggu jawaban dari Leng Chanfeng. Sumo dan Leng Chang mengikuti Lin Ya dan berjalan keluar. Ketika Leng Chanfeng melihat tindakan mereka, dia melirik mereka bertiga, tampak tidak senang. Lagi pula, banyak orang yang hadir. Dengan pergi, mereka bertiga telah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa hormat padanya. Namun, Leng Chanfeng tidak menghentikan mereka karena terserah individu untuk memutuskan apakah mereka ingin membentuk aliansi. Tidak ada yang memperhatikan Sumo dan kedua wanita itu karena mereka bertiga tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Beberapa dari mereka mungkin telah mengetahui identitas Sumo seperti dia bersama Lin Ya, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Meskipun Sumo terkenal, dia sangat kuat di antara mereka yang berada di bawah alam tertinggi. Dia bukan apa-apa di mata makhluk tertinggi. Kuan Ruhai melirik Sumo dan mengalihkan pandangannya ke Ling Chang. Dia tampak tanpa ekspresi dan dia tidak menyapa Ling Chang. Pada saat itu, tugas terpenting baginya adalah masuk ke markas besar. Setelah dia melakukannya, dia tidak akan kesulitan menjadikan Ling Chang sebagai wanitanya. Ye Jin duduk di garis depan, menikmati anggur spiritual di cangkirnya. Ketika dia melihat Sumo pergi, sebuah cahaya melintas di matanya. Dia telah membawa rekan-rekan muridnya bersamanya bukan untuk membahas aliansi dengan Ling Chang Feng, tetapi untuk membunuh Sumo. Namun, tidak bijaksana baginya untuk segera pergi setelah Sumo. Jika Sumo terbunuh, semua orang akan tahu bahwa dia adalah pelakunya dan gurunya tidak ingin itu terjadi. Bab 2674, Gerakan Si Siao Ye Jin membuat gerakan mata pada seorang pria muda berbaju kuning di dekatnya ketika dia melihat Sumo meninggalkan alun-alun. Sebagai isyarat, pria berbaju kuning itu berdiri dan berbicara kepada ketiganya, kalian bertiga, masalah aliansi belum terselesaikan, apa terburu-buru untuk pergi? Tentunya Anda bisa tinggal sampai diskusi selesai. Petip 2 Setelah mendengar itu, Linya berhenti di jalurnya. Dia berbalik dan bertanya, apakah akan ada hasil? Apakah akan ada atau tidak? Kepergianmu yang lebih awal hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap Saudara Leng, bukan. Pria berbaju kuning berkata dengan dingin. Dia tahu apa motif Yejin, jadi Sumo bisa tinggal untuk saat ini atau merusak suasana dan membuat semua orang berpisah. Begitu dia mengatakan itu, wajah Leng Can Feng tenggelam. Kepergian awal trio itu mungkin membuatnya terlihat buruk, tetapi membicarakannya di depan umum adalah kesepakatan yang sama sekali berbeda. Wajah Linya juga tenggelam. Pernyataan pria itu telah menghalanginya untuk pergi. Kami tidak punya waktu untuk mendengar Anda berdebat, Sumo berbicara, tidak peduli. Membantah, kami hanya belum memutuskan hasilnya. Leng Can Feng menanggapi dengan agak dingin. Tidak akan ada, seru Sumo. Dengan itu, dia mengisyaratkan Linya dan Ling Chang dan ketiganya berjalan pergi. Leng Can Feng dan banyak lainnya sama sekali tidak terlihat senang melihat mereka pergi. Bukankah dia wusan yang dikabarkan beberapa tahun yang lalu? Itu dia. Dengar dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat. Dia tidak bisa sekuat itu. Dia hanya makhluk tertinggi tingkat rendah. Banyak yang berbisik di antara mereka sendiri. Kakak Leng, jika itu masalahnya, aku akan pergi juga. Kata pria berbaju kuning. Tanpa menunggu Leng Can Feng berbicara, dia berbalik untuk pergi. Mungkin pertemuan ini tidak akan sampai pada kesimpulan hari ini. Kami akan pergi juga. Beberapa orang lain juga mengumumkan kepergian mereka. Selanjutnya, semakin banyak orang memutuskan untuk pergi, seolah-olah pertunjukan telah selesai, dan pertemuan itu berakhir dengan perselisihan. Kakak Leng, mari kita bertemu lain kali. Ye Jin bangkit dan menyapa Leng Can Feng, sebelum pergi dengan beberapa murid cabang King Hua di belakangnya. Karena hampir semua orang pergi, dia juga bisa pergi secara terbuka. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin tidak bisa mencegat wusan. Leng Can Feng memperhatikan mereka dengan dingin saat mereka pergi satu demi satu. Dia tidak repot-repot menghentikan mereka. Karena mereka semua telah memutuskan untuk pergi, hal itu akan sia-sia. Sekelompok idiot, tidak mungkin mereka bisa masuk ke markas. Leng Can Feng diam-diam mengejek para hadirin. Dia telah meminta aliansi murni karena dia ingin meningkatkan peluangnya dalam seleksi, tetapi karena itu tidak berhasil, dia masih bisa memasuki markas sendiri. Sumo, Lin Yia, dan Ling Chang memasuki ruang secara langsung setelah mereka meninggalkan Daisy De Manor menuju cabang palmi. Wu San, waspadalah terhadap Ye Jin. Mereka baru saja masuk ke ruang angkasa ketika suara tanpa tubuh tiba-tiba menghubungi Sumo. Eh, Sumo tampak tercengang, itu suara Geli. Dia secara tidak sengaja melihat ke belakang ke arah Daisy De Manor, tetapi dia tidak melihat siapapun. Lin Yia Senior, siapa Ye Jin? Sumo bertanya pada Lin Yia di sebelahnya. Kamu Jin? Lin Yia bertanya, terkejut. Kemudian, dengan suara rendah, dia berkata, Ye Jin milik cabang King Hua. Dia adalah murid tertua pendeta Tianjue dan senior Sang Renji. Apakah dia ada di sana sekarang? Tanya Sumo. Dia, Lin Yia mengangguk. Bagaimana pelatihannya? Sumo bertanya lagi. Dia adalah makhluk tertinggi tingkat lanjut, nomor satu di cabang King Hua. Kahliannya setara dengan Leng Chan Feng, katanya. Sumo merasa merinding setelah mendengar itu. Ada rasa bahaya. Tapi tempat ini tidak jauh dari palmistar. Satu jam lagi dan mereka akan kembali ke rumah. Senior, ayo maju. Sumo memanggil keduanya. Mereka dengan cepat berakselerasi dan melaju melintasi langit berbintang. Lin Yia dan Ling Chang pintar. Mereka berhasil menebak apa yang mungkin terjadi nanti, dan buru-buru mengikuti Sumo. Tentunya, ketiganya tidak akan bisa kembali ke cabang palmi tanpa cedera. Mereka baru 15 menit dari bintang musim panas merah ketika bahaya mulai menyerang mereka. Di luar angkasa, sebuah meteorit dengan radius beberapa puluh kaki tiba-tiba meledak di depan ketiganya. Lima sosok terbang keluar dari dalam meteorit dan langsung menghalangi jalan mereka. Di antara lima, empat mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng yang tampak mengerikan, membuat mereka tampak lebih buas. Topeng menutupi wajah mereka dan mendistorsi aura mereka juga. Tingkat pelatihan mereka tidak dapat dideteksi. Di tengah, orang kelima mengenakan jubah ungu. Sumo bisa mengenalinya bahkan jika wajahnya berubah menjadi abu. Xi Xiao. Mata Sumo membelalak kaget saat dia memelototi pria berbaju ungu. Itu adalah Xi Xiao. Sumo, sungguh tak terduga. Anda mungkin tidak mengira saya akan datang ke Cloud Ritual, bukan? Xi Xiao tampak licik, matanya setajam pisau, saat dia mengamati Sumo dan Ling Chang. Memang tidak terduga, Sumo mengerutkan kening, memeriksa empat orang lainnya dengan waspada. Aura Xi Xiao mungkin menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi dia masih menjadi makhluk tertinggi tingkat menengah. Sumo tidak takut padanya, tapi dia muak dengan empat orang lainnya. Apakah dihihun membawamu ke sini? Ling Chang angkat bicara. Dia juga merasa aneh. Hanya beberapa tahun yang lalu, dia dan Sumo telah berbicara tentang kembali ke dunia kosmik untuk mencari Xi Xiao. Siapa tahu pria itu akan muncul di Cloud Ritual, Betul sekali. Xi Xiao mengangguk. Dia mencibir dan berkata, Sumo, besiaplah untuk menemui ajalmu hari ini. Adapun Ling Chang, aku tidak akan membunuhmu. Bahkan, aku akan menghargaimu. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu konsekuensi berurusan dengan kami? Ling Chang menggonggong dengan dingin saat dia menatap Xi Xiao dan keempat pria berjubah hitam. Dia tidak mempertanyakan mengapa Xi Xiao menyebut Wu San dan Suan King sebagai Sumo dan Ling Chang. Mungkin itu adalah nama samaran juniornya, tapi bagaimanapun juga siapapun yang mengincar mereka hanya mencari masalah. Menyerang. Xi Xiao tahu waktu sangat penting, jadi dia tidak membuang waktu dengan obrolan ringan dan memerintahkan pasukannya. Empat makhluk tertinggi tingkat lanjut ini adalah pembunuh kelas atas yang dia pekerjakan dengan mengorbankan kekayaan dan sumber dayanya. Hari ini, dia akan memerintah tertinggi. Dia tahu Sumo tidak sendirian. Ling Chang dan Lin dia bersamanya. Dia tidak mungkin berhasil sendiri, jadi dia harus meminta bantuan. Suara mendesing. Atas perintahnya, dia menyerang Sumo bersama dengan empat pria berjubah. Mereka berlima telah mengarahkan pandangan mereka pada Sumo. Misi mereka adalah untuk mengalahkannya sekali dan untuk selamanya. Lari, Sumo berteriak di tempat, dan dengan cepat berbalik untuk pergi bersama Ling Chang dan Lin Dia tahu Zixiao sudah siap. Dia tidak bisa tinggal dan melawan. Dia harus segera melarikan diri. Tinggal. Pada saat itu, salah satu pria berbaju hitam meraung saat dia memancarkan kekuatan aturan yang tak terbatas. Aturan Gravitasi Setelah aturan gravitasi yang kuat di Orde Ketujuh dipanggil, itu mengubah kekosongan, yang berukuran puluhan ribu mil persegi, menjadi medan gravitasi yang kuat. Bab 2675, Zixiao ditipu. Begitu domain kekuatan ditembakan, Sumo, Ling Chang, dan Lin Ia ditarik ke bawah seolah-olah mereka telah ditekan oleh sebuah bintang. Kecepatan mereka dalam melarikan diri telah melambat. Menyerang. Zixiao berteriak sambil melemparkan pukulan. Pedang abu-abu muncul di tangannya dan dia memegangnya dengan kekuatan besar. Pukulan itu mencengangkan. Itu seperti sambaran petir yang menyilaukan yang berisi deat ki yang sangat besar. Ki kematian adalah kekuatan kematian dalam aturan hidup dan mati, dan itu misterius dan perkasa. Ledakan, 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 ledakan. Kempat ria berjubah hitam mengikuti Zixiao dan menyerang juga. Kempat ria itu mengolah aturan logam, kayu, api, dan bumi. Pukulan yang mereka lempar adalah Saber Ki dan Fish Rice, dan serangan mereka sekuat Zixiao. Mereka juga menargetkan Sumo. Zixiao sudah memberi tahu mereka bahwa misi mereka adalah membunuh Sumo. Mereka berempat tidak menahan kekuatan mereka. Mereka menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka karena mereka tidak memiliki kemewahan waktu untuk menyelesaikan misi mereka. Mereka berada di wilayah aliansi bintang awan kuno, yang dikelilingi oleh cabang-cabangnya. Dengan demikian, mereka harus pergi dengan cepat terlepas dari hasilnya agar mereka tidak ditangkap. Gemuruh. Lima sinar serangan kuat melonjak ke arah Sumo seperti arus kuat, dan itu mengandung niat membunuh yang sangat besar. Siapakah orang-orang ini? Ye Jin dan beberapa murid dari cabang King Hua telah menyusul Sumo, dan Ye Jin tercengang ketika melihat Sumo dan kedua wanita itu diserang. Ye Jin dan para murid telah bergegas, dan mereka terkejut melihat mereka bertiga diserang di langit berbintang. Saudara Ye Jin, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Seorang murid muda berkata, jika mereka ingin segera mengambil tindakan, mereka harus membunuh Wu San dan kedua temannya serta kelima orang itu. Jika tidak, akan tersiar kabar bahwa merekalah yang telah membunuh Wu San. Namun, beberapa dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua meskipun Ye Jin memiliki kekuatan tempur yang hebat. Baiklah. Ye Jin menganggup dan berhenti terbang. Dia dan rekan-rekan muridnya berhenti jauh dan mengawasi secara diam-diam. Di langit berbintang, Sumo, Ling Chang, dan Lin Ya tidak dapat melarikan diri dari serangan ganas dan mereka mulai melawan. Ha! Lin Ya berteriak. Dia melambaikan tangannya dan sumber daya berbasis air yang luas meraung seperti lautan. Gelombang yang menerjang mengiringi sumber daya saat menyerang Xi Xiao dan timnya. Lin Ya perkasa dan kekuatannya tidak kalah dengan Xi Xiao. Kekuatannya sebanding dengan makhluk tertinggi tingkat lanjut. Suara mendesing. Ling Chang melemparkan pukulan dengan pedangnya juga. Meskipun dia tidak sekuat Lin Ya, dia sangat kuat. Pedang ki miliknya didukung oleh kekuatan spes. Xi Xiao, kamu pasti bosan hidup. Sumo berteriak dengan marah. Serangan dari mereka berlima itu sombong. Dalam keadaan normal, Sumo dan kedua wanita itu tidak akan mampu menangkis serangan itu. Tiba-tiba, cahaya ungu bersinar terang dari tubuh Sumo seperti matahari ungu kecil. Itu adalah pertama kalinya Sumo sepenuhnya mengaktifkan roh primordial ki ungu luas di Cloud Ritual. Sword Shadows berkilauan dalam cahaya ungu dan kekuatan pedang yang kuat mengamuk di sekitar area tersebut. Suara mendesing. Sumo melemparkan pukulan dengan pedangnya. Pedang berputar besar menebas dan menyapu area dengan aura yang mengesankan. Semua orang kagum ketika mereka melihat pedang berputar caotik berubah menjadi ungu. Gemuruh. Dalam sekejap mata, serangan dari Zixiao dan keempat pria itu bentrok dengan serangan dari Linya, Ling Chang, dan caotik rotating suat milik Sumo. Ledakan yang menghancurkan bumi memenuhi langit, mengirimkan gelombang kejut yang menakutkan di sekitar area tersebut. Gemuruh. Gelombang kejut yang kuat berguling kembali dan melemparkan Sumo, Ling Chang, Linya, dan Zixiao kembali. Mereka semua terlempar ke belakang cukup jauh sebelum akhirnya berhenti. Setelah satu putaran pertukaran pukulan, kedua pihak menemui jalan buntu. Bagaimana ini mungkin? Zixiao melebarkan matanya dengan takjub. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Sumo dan kedua wanita itu seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menangkis serangan mereka. Zixiao memiliki kekuatan yang luar biasa dan empat orang lainnya adalah makhluk tertinggi tingkat lanjut. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan tertinggi-tertinggi, tetapi mereka berlima tidak dapat mengalahkan Sumo dan kedua wanita itu. Tidak hanya Zixiao yang terkejut, keempat pria itu juga. Kekuatan target mereka sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan Zixiao kepada mereka. Ketika Ling Chang dan Lin Yia berhenti, mereka kagum dengan kekuatan serangan Sumo. Bahkan makhluk tertinggi tingkat lanjut biasa tidak akan bisa mengeluarkan pukulan sekuat itu. Wow, apakah Husan sekuat itu? Murid-murid dari cabang King Hua menganga dengan takjub saat mereka melihat dari jauh. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mendengar banyak desas-desus tentang Sumo dan dengan demikian mereka tahu banyak tentang dia. Dia dikenal sebagai artis bela diri top di bawah mereka yang berada di bawah alam makhluk tertinggi serta kekuatan teratas paling kuat di aliansi bintang awan kuno di antara mereka yang berada di bawah alam makhluk tertinggi. Dia dimahkotai dengan banyak gelar. Namun, mereka tidak menyangka Sumo memiliki kekuatan yang begitu mengerikan setelah dia mencapai alam makhluk tertinggi. Ini, Ye Jin tercengang. Dia tidak menyangka Wu San akan sekuat itu dan dia merasa bahwa bakat Wu San sangat menakjubkan. Dia penasaran dengan cahaya ungu yang terpancar dari tubuh Wu San. Itu primitif dan kuno. Sementara semua orang terkejut oleh Sumo, Sumo juga penuh kegembiraan. Dia tidak pernah mengaktifkan Ki ungu luas dan meskipun roh primordial tidak memiliki banyak kemampuan, itu adalah asal dari semua materi dan optimal dari semua hal. Kekuatannya sangat mengesankan. Bunuh dia, bunuh dia dengan cara apapun. Petik 2. Zixiao berteriak dengan marah, tampak pucat. Namun, keempat pria itu tidak lagi mendengarkan Zixiao. Kemampuan target berbeda dari apa yang kamu katakan kepada kami. Kami tidak akan melanjutkan tugas. Salah satu pria dengan tubuh besar berkata. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa bersama tiga pria lainnya. Apa? Ketika Zixiao melihatnya, dia terkejut. Dia marah karena marah. Keempat pria itu telah mengambil daun seton dan harta karun darinya tetapi mereka segera pergi setelah hanya satu putaran serangan. Meskipun dia mengamuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mengenal keempat pria itu dan mereka telah disewa olehnya untuk membunuh Sumo. Setelah keempat pria itu pergi, Zixiao tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Sumo. Dia memandang Sumo dengan enggan dan berbalik untuk pergi. Sumo juga tercengang. Dia tidak menyangka pria yang bersama Zixiao begitu tidak bisa diandalkan. Namun, itu telah menciptakan peluang besar baginya. Zixiao, karena kamu di sini, kamu bisa melupakan pergi. Teriak Sumo. Dia bertekad untuk mendapatkan roh primordial hidup dan mati Zixiao dan dia tidak akan membiarkan Zixiao melarikan diri. Karena itu, Sumo mengejar Zixiao. Pada saat yang sama dia mengaktifkan roh purba pemakan. Kekuatan melahap yang luar biasa berputar keluar dan menelan area sekitarnya. Meskipun kekuatan melahap Sumo tidak memiliki banyak kekuatan atas Zixiao, itu berhasil membatasi gerakannya dan memperlambatnya. Suara mendesing. Sumo segera melemparkan pukulan dengan pedangnya dan menyerang Zixiao. Dia tidak mengaktifkan Qi Ungu Luas dalam pukulan itu saat dia menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang Qi Ungu Luas dan dia harus merahasiakannya. Adapun Zixiao, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak cocok untuk membunuhku. Zixiao berkata dengan dingin. Dia berbalik dan melemparkan pukulan. Pedang Qi mengandung Qi kematian yang sangat besar dan sebagai sabit dewa kematian yang dapat menghancurkan semua kekuatan. Dalam sekejap, itu menghancurkan pedang Qi Sumo menjadi berkeping-keping. Astaga! Astaga! Lin Ya dan Ling Chang mengambil tindakan secara bersamaan dan mereka berdua menyerang Zixiao dari kedua sisi. Bab 2676, Misteri Kekuatan Hidup dan Mati. Tangan Lin Ya menjentikan berturut-turut, sidik jari berbasis air menargetkan Zixiao dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ling Chang memegang dan mengayunkan pedang di tangannya, mengemakan cetakan tangan Lin Ya. Sumo bergerak untuk menyerang Zixiao sekali lagi dengan serangan pedang yang lebih kuat. Dengan Lin Ya dan Ling Sang bekerja sama, mengalahkan Zixiao tidak akan menjadi masalah. Menghadapi pengepungan ketiganya, Zixiao mendapati dirinya dalam krisis besar. Tapi dia bertindak cepat. Dia mulai bertahan dengan sekuat tenaga, melambaikan pedang panjang di tangannya saat sumber daya abu-abu membentuk lambang besar di depannya. Kekuatan hidup dan kekuatan kematian menyatu dalam lambang, seperti lambang yin yang besar, mengeluarkan aura misterius. Gemuruh. Suara keras mengguncang tanah. Serangan ketiganya mendarat di emblem. Lambang itu runtuh, energinya meledak dengan gerakan begelombang. Sebuah. Terdengar teriakan mengerikan saat tubuh Zixiao langsung tertembak keluar, meninggalkan jejak darah yang banyak. Zixiao kuat, tapi dia bukan tandingan serangan gabungan ketiganya. Dia telah terluka parah, bahkan setengah dari dagingnya rusak tidak dapat diperbaiki. Haha, kamu tidak bisa membunuhku. Dia terkeke dan, mengambil keuntungan dari kekuatan memukul mundur, lari dengan kecepatan tinggi. Kekuatan hidup yang kaya di tubuhnya beredar, menyembuhkan luka dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap, Sumo mengejar. Selama pria itu berada dalam jangkauan melahapnya, dia tidak bisa melarikan diri. Ling Chang dan Lin yang mengikutinya, mengejar Zixiao. Zixiao cepat saat dia melesat keluar angkasa, tetapi di bawah kekuatan-kekuatan yang melahap, dia tidak bisa melepaskan ketiganya. Dalam waktu singkat, ketiganya telah mendekati Zixiao, cukup untuk menghasilkan serangan terkuat mereka. Kembali, Sumo mengarahkan pedangnya ke depan lagi. Sebuah bayangan pedang besar yang terbungkus kekuatan mengerikan menghantam punggung Zixiao. Ini adalah serangan yang kuat. Tidak hanya serangan yang agung, itu juga mengandung kekuatan aturan melahap dan aturan lima elemen, yang cukup untuk mengalahkan makhluk tertinggi tingkat lanjut. Astaga! Lin ia menyerang juga, dia menunjuk jari, memungkinkan kekuatan meledak dari ujungnya. Tali yang dipadatkan oleh Water Basset Power menemukan jalannya untuk melilit Zixiao. Miliknya adalah kekuatan super yang terutama digunakan untuk menjebak Zixiao. Ling Chang juga berakting bersama Sumo. Mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk membuatnya tetap diam, karena kekuatan hidup dan mati Zixiao cukup aneh. Dalam sekejap, Zixiao menghadapi hidup dan mati lagi. Wajahnya berubah liar. Dia harus berpikir cepat, tampaknya mustahil untuk melarikan diri tanpa cedera pada saat itu. Kekuatan melahap Sumo adalah batu sandungan untuk melarikan diri. Sumo, aku akan menjemputmu suatu hari nanti. Seolah-olah Zixiao telah mengambil keputusan tertentu. Dengan teriakan keras, bukannya mundur, dia menyerang ke arah ketiganya. Ledakan. Ada ledakan mengerikan saat tubuh Zixiao meledak ketika mendekati mereka. Ledakan oleh makhluk tertinggi tingkat menengah dan yang cukup kuat juga, tentu saja menghancurkan, kekuatannya yang menakutkan mirip dengan hari kiamat. Badai besar secara langsung mengirim ketiganya terbang ribuan mil. Ling Chang, yang relatif lemah, menjadi pucat. Darah dan kinya mengalir ke belakang saat dia menderita beberapa luka ringan. Gemuruh. Kekuatan mengerikan menyapu bintang-bintang, seperti badai kiamat, menyapu ke segala arah. Dia membiarkan dirinya meledak, Sumo tampak frustrasi. Dia membutuhkan roh primordial hidup dan mati Zixiao dan aturan hidup dan mati, namun pria itu telah pergi dan meledak. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu kukuh. Betapa kejamnya, Lin ia berseru. Sebagai makhluk tertinggi tingkat menengah, pria itu tidak lebih lemah darinya, namun dia rela membiarkan dirinya meledak. Sumo, dia melarikan diri. Dalam sekejap, Ling Chang mendatangi Sumo, tampak serius. Melarikan diri, katanya dengan ragu. Bagaimana dia bisa bertahan setelah ledakan itu? Bagaimana dengan roh primordialnya? Petik 2. Kenali dia. Roh primordial hidup dan matinya pada dasarnya tidak dapat dihancurkan, ia memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian, dan dapat pulih dengan cepat dari cedera serius. Dia tidak bisa mati, kata Ling Chang. Dia telah tinggal bersama Zixiao di istana makhluk tertinggi selama ratusan dan ribuan tahun. Dia tahu miliknya. Keterampilan dengan sangat baik. Roh primordial hidup dan mati dapat beralih antara hidup dan mati, dan juga dapat dengan mudah bangkit dari kematian. Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Indra sucinya menutupi segala arah saat tatapannya mengamati bintang-bintang di atas. Dia tidak menemukan jejak Zixiao sama sekali. Aku sudah meremehkannya. Sesaat kemudian, Sumo menghela nafas panjang. Mungkin itu kabar baik baginya, mengetahui bahwa pria itu tidak mati. Dia tidak dapat melahap Zixiao kali ini, tetapi akan ada peluang lain, seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi lebih kuat, dan melahap Zixiao hanya akan menjadi lebih mudah. Ayo pergi. Linya melirik ke belakang dan berkata kepada kedua temannya dengan tergesa-gesa. Dia menyadari mereka sedang diawasi, mungkin oleh kaki tangan Ye Jin di cabang King Hua. Pergi. Sumo segera berteriak juga saat mereka menekan ke cabang palmi. Mereka pergi bersama dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka telah menghilang dari ujung angkasa. Kakak Ye Jin, apakah kamu tidak akan menyerang? Seorang pria muda di sebelah Ye Jin bertanya ketika sekelompok murid dari cabang King Hua menyaksikan ketiganya pergi. Aku tidak yakin aku akan berhasil, jadi aku tidak akan berhasil untuk saat ini, Ye Jin menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh Sumo, Linya, dan Ling Chang. Bahkan lima pembunuh bersama-sama tidak dapat menang. Yang terpenting, orang-orang yang dia bawa tidak terlalu kuat. Tak satupun dari mereka adalah makhluk tertinggi tingkat lanjut. Terlebih lagi, dia awalnya tidak berencana untuk membunuh ketiganya, tetapi meminta orang lain menahan Linya dan Ling Chang agar dia bisa membunuh Sumo sendiri. Tetapi karena dia tidak sepenuhnya yakin sekarang, dia tidak akan bergerak, jika tidak, begitu berita bocor bahwa dia telah membunuh Sumo, pendeta Jin Wu tidak akan berhenti mengejar balas dendam. Selain itu, pertempuran sebelumnya telah menyebabkan keributan besar, membuatnya tidak cocok untuk menyerang sekarang. Keterampilannya, waktu, dan situasi saat ini semuanya menghentikannya untuk bergerak. Jadi, dia memutuskan untuk menyerah sekarang. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, maka kamu hanya perlu menunggu kesempatan lain di seleksi markas besar. Kata murid lain dari cabang King Hua. Ya, aku akan punya kesempatan di sana. Ye Jin menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Dia harus melaporkan ketidakberhasilannya dan situasi sebenarnya kepada gurunya. Bab 2677, siap untuk itu. Di kaki gunung suci yang ditangguhkan di markas besar aliansi. Om! Terdengar bunyi gedebu keras saat seseorang mendarat di tanah, wajahnya tertutup debu. Dia tidak lain adalah Zixiao. Sumo, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Zixiao terhuyung-huyung untuk bangkit dari tanah. Dia tampak pucat dan, tampaknya, dia terluka parah. Karena dia memiliki roh primordial hidup dan mati dan telah memahami aturan hidup dan mati, luka parah biasa tidak akan mempengaruhinya. Itu agar jiwa spiritualnya tidak terluka. Namun, kali ini, agar dia bisa melarikan diri, dia telah memilih untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Dengan melakukan itu, jiwa spiritualnya telah sangat terpengaruh. Dia tidak akan mampu menembus tingkat kultivasinya untuk mencapai alam makhluk tertinggi tingkat lanjut dalam waktu 10 tahun. Dia penuh dengan kebencian. Dia sangat marah. Dia akan menembus tingkat kultivasinya ke alam makhluk tertinggi tingkat lanjut dan dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menjadi murid dari markas besar. Namun, dia telah terluka parah. Pada dasarnya, dia tidak akan bisa membuat terobosan sebelum seleksi markas besar dan mimpinya untuk menjadi murid markas besar telah pupus. Sumo, aku berharap kamu menjadi kuat, tetapi kekuatanmu melampaui apa yang aku pikirkan. Tak lama, Zixiao menarik napas dalam-dalam. Dia akan mengambilnya sebagai pelajaran dan belajar untuk menjadi lebih pintar. Meskipun dia gagal dalam upaya itu, dia akan memiliki peluang lain di masa depan. Zixiao memandang istana emas di Gunung Suci yang ditangguhkan dengan keinginan yang penuh kerinduan. Istana itu milik Tai Ying Soverein, satu-satunya master kismet yang telah mengembangkan aturan hidup dan mati. Mimpi Zixiao adalah untuk belajar dari Tai Ying Soverein. Begitu dia menjadi murid Tai Ying Soverein, Sumo bukan tandingannya. Selain itu, statusnya di aliansi bintang awan kuno akan setara dengan Tuan Muda Liu Yun, dan dia tidak perlu lagi diperbudak olehnya. Setelah Zixiao tenang, dia terbang menuju Gunung Suci yang ditangguhkan. Sumo, Lin Ya, dan Ling Chang memiliki perjalanan yang mulus kembali ke Cabang Palmi dan mereka tiba di gerbang Jin Wu Mansion. Saudara Muda Wu San, Saudari Junior Suan King, saya tidak tertarik dengan nama apapun yang Anda kenal. Berhati-hatilah di masa depan karena orang itu mungkin mencari kesempatan lain untuk menyakitimu, kata Lin Ya kepada Sumo dan Ling Chang. Kakak Senior, jangan khawatir. Zixiao tidak cukup kuat untuk berurusan dengan kita. Kami akan berhati-hati, jawab Sumo. Kamu dapat memberitahu guru kami tentang hal itu dan memintanya untuk membantumu melacak Zixiao, kata Lin Ya. Kakak Senior, kami tidak ingin merepotkan guru. Kita bisa mengaturnya sendiri, jawab Ling Chang lembut. Dia dan Sumo menganggap bahwa Zixiao berada di markas besar seperti dia bersama Tuan Muda Liu Yun. Dengan demikian, mereka tidak membutuhkan bantuan pendeta Jin Wu. Selain itu, Tuan Muda Liu Yun berasal dari latar belakang keluarga yang kuat. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Lin Ya menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Jin Wu Mansion. Sumo dan Ling Chang saling memandang dan mereka bisa membaca pikiran satu sama lain. Jika dugaanku benar, Zixiao dan Di Yun pasti ada di markas besar, kata Sumo. Markas besar khusus dalam merekrut para murid. Saya percaya mereka belum menjadi murid, komentar Ling Chang. Karena mereka masih di markas besar, mereka pasti berencana untuk masuk, kata Sumo. Seleksi markas besar. Ling Chang dan Sumo memikirkan seleksi markas besar. Mereka percaya bahwa Zixiao dan Di Yun akan ambil bagian dalam seleksi. Bahkan jika kita tidak berhasil sampai ke markas besar, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil, kata Sumo dengan tatapan muram. Akan menjadi bencana jika Di Yun dan Zixiao menjadi murid dari markas besar. Jika mereka berdua menjadi murid markas besar, Sumo dan Ling Chang tidak akan bisa membunuh mereka dan sebaliknya, mereka akan dibunuh oleh Zixiao dan Di Yun. Hem, Ling Chang mengangguk. Dia dan Sumo adalah front bersatu dan musuh mereka adalah Zixiao dan Di Yun. Mari kita retak dan bekerja pada kultivasi kita. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sebelum seleksi, kata Sumo sambil menghela nafas. Dia dan Ling Chang segera berpisah dan kembali ke istana mereka sendiri. Setelah Sumo kembali ke istananya, dia mulai berkultivasi di pengasingan. Dia memadatkan tingkat kultivasinya dan memahami aturan melahapnya pada saat yang sama. Dia fokus pada kultivasinya dan tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi di dunia luar. Dalam sekejap mata, empat tahun berlalu. Hari ini, suara pendeta Jin Wu terdengar di telinganya. Kalian bertiga, datang dan temui aku. Suara pendeta Jin Wu bergema di ruang rahasia. Rupanya, dia mengacu pada Sumo, Lin Ya, dan Ling Chang. Ketika Sumo mendengar suara pendeta Jin Wu, dia membuka matanya dan menghirup udara pengap. Selama empat tahun terakhir, kekuatannya telah ditingkatkan, meskipun dia tidak memiliki terobosan lain dalam tingkat kultivasinya. Ketika seseorang mencapai alam makhluk tertinggi, akan sulit bagi mereka untuk maju. Kekuatan aturan seseorang akan menentukan kekuatan tempur mereka di alam makhluk tertinggi. Sumo berjalan keluar dari ruang rahasia dan menuju istana pendeta Jin Wu. Ketika dia tiba, dia melihat Lin Ya dan Ling Chang sudah duduk di istana. Duduk. Pendeta Jin Wu sedang duduk di kursi utama dan dia memberi isyarat kepada Sumo untuk duduk. Terima kasih guru. Sumo berkata sambil menangkupkan tinjunya pada pendeta Jin Wu. Dia duduk di samping Ling Chang dan menunggu pendeta Jin Wu menyampaikan instruksi. Pendeta Jin Wu duduk di kursi utama dengan tatapan tegas. Dia memandang Sumo, Lin Ya, dan Ling Chang sebentar sebelum dia berkata, seleksi markas besar akan berlangsung dalam 10 hari lagi. Setiap seleksi adalah kesempatan bagi semua murid di aliansi bintang awan kuno untuk maju di jalur bela diri mereka. Itu juga berlaku untuk kalian bertiga. Anda akan memiliki masa depan yang cerah jika Anda masuk ke markas besar. Petik 2 Namun, bahkan jika kamu memiliki bakat hebat dan tak terkalahkan, tidak akan mudah bagimu untuk menonjol selama seleksi. Terutama ketika banyak orang jenius telah muncul selama beberapa tahun terakhir. Apakah kalian bertiga siap untuk itu? Pendeta Jin Wu berbicara dengan sungguh-sungguh. Jelas bahwa dia menganggap masalah ini serius. Iya, kami. Sumo, Ling Chang, dan Lin Ya menjawab secara bersamaan. Bagus, aku tidak meragukan bakatmu, sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Pendeta Jin Wu mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan membawa Anda ke Gunung Suci yang ditangguhkan hari ini untuk bertemu dengan Grandmaster Anda, Buddha Sunyata. Dia akan memberi Anda beberapa petunjuk. Petik 2. Sumo terkejut ketika mendengar bahwa Pendeta Jin Wu akan membawa mereka ke markas besar. Dia tidak mengharapkan itu terjadi. Sebelum mereka bertiga bisa menjawab, Pendeta Jin Wu melambaikan lengan bajunya dan menutupi mereka bertiga dengan energi vitalnya. Mereka bertiga berputar ke arahnya dan, dalam sekejap, dia terbang. Dia muncul di langit berbintang dan menuju ke Ancient Cloud Star, di mana markas besar berada. Terletak. Cabang Skynet. Cabang Skynet jauh dari cabang Palmy dan itu adalah salah satu cabang yang lebih kuat di aliansi bintang awan kuno, dengan banyak jenius di cabang. Aura besar melonjak di sekitar halaman terpencil di Skynet City. Setelah beberapa waktu, aura menghilang dan semuanya kembali normal. Seorang pemuda tampan dengan kemeja putih berjalan keluar dari kamarnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, saya berhasil. Aku harus masuk ke markas besar. Pemuda itu melihat jauh ke langit dan tatapannya melewati langit berbintang dan jatuh ke bintang awan kuno yang besar. Wu San, begitu aku masuk ke markas besar, aku akan memastikan bahwa kamu mati di tanganku. Pemuda itu berkata dengan tatapan kesal. Pemuda itu tidak lain adalah Siao Yusu. Saat itu di Dosu Star, dia hampir dibunuh oleh Sumo. Untungnya, Kuan Ruhai telah turun tangan dan menyelamatkannya. Setelah Siao Yusu meninggalkan Dosu Star, dia menarik diri dari cabang bintang Palmi dan bergabung dengan cabang bintang Skynet. Seorang tetua di cabang Skynet yang berada di alam tertinggi telah menerimanya sebagai murid karena bakatnya yang luar biasa. Setelah 40 tahun berkultivasi dan bekerja keras dan dengan bantuan gurunya, dia akhirnya berhasil menembus alam maha tinggi sebelum seleksi markas besar. Dia harus masuk ke markas besar karena itulah satu-satunya cara baginya untuk membalas dendam atas penghinaan yang telah dia derita. Jin Wu, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu untuk mengusirku. Anda akan menyesal membuat semua keputusan itu. Siao Yusu mengepalkan tinjunya karena marah. Dia penuh kebencian untuk pendeta Jin Wu dan Wu San. Bab 2678, Tuan Fauu. Di Gunung Suci yang ditangguhkan di bintang awan kuno. Sebagai markas besar aliansi bintang awan kuno, tempat ini bukan hanya tanah suci aliansi, tetapi juga merupakan tanah suci dunia punggungan awan, yang dipenuhi orang-orang kudus. Pendeta Jin Wu, bersama dengan Sumo, Ling Chang, dan Lin Ya, tiba di kaki gunung. Mereka melaporkan kehadiran mereka dan menunggu untuk dipanggil. 36 istana emas dan lebih dari 3.000 istana perak. Sumo melirik Gunung Suci yang ditangguhkan yang megah. Itu memang sangat besar, dengan lebih dari 3.000 istana yang hanya menempati wilayah kecil. Dari luar, gunung itu tidak menyimpan banyak misteri. Faktanya, sumber energi di sini hanya sedikit lebih tebal daripada yang mereka miliki di cabang palmi. Tapi ini persis di mana seluruh pusat aliansi bintang awan kuno berada. Tampaknya sangat sunyi di puncak Gunung Suci yang ditangguhkan. Selain dua pos penjaga di pintu masuk di kaki gunung, hanya ada segelintir orang di atas sana. Ketiga puluh enam istana emas mewakili 36 tuan di markas besar, sedangkan 3.000 istana perak lainnya mewakili 3.000 atau lebih murid, kata pendeta Jin Wu dengan suara rendah. Saya mengerti. Sumo mengangguk. Astaga. Saat itu, sesosok jatuh dari puncak gunung dan mendarat di depan mereka. Yang mulia Jin Wu, seseorang menelpon. Pendeta Jin Wu mengangguk dan memimpin ketiganya mendaki Gunung Suci yang ditangguhkan selangkah demi selangkah menuju puncak. Pendeta Jin Wu cukup akrab dengan Gunung Suci yang ditangguhkan karena dia pernah menjadi murid di markas besar dan telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Dalam waktu itu, dia telah berlatih dengan sungguh-sungguh di bawah Lord Fa Wu sampai dia mencapai alam agung penyempurnaan agung. Setelah itu, dia telah meninggalkan Gunung Suci yang ditangguhkan setelah ditunjuk sebagai salah satu kepala tetua Cabang Palmi. Sejak bergabung dengan Cabang, dia tidak bisa begitu saja memasuki Gunung Suci yang ditangguhkan lagi. Jika dia ingin kembali, dia harus mencapai alam kismet terlebih dahulu. Pada saat itu, dia bisa menjadi Lord, kembali ke markas, dan memerintah atas Cloud Ritual. Tentu saja, kunjungan rutin ke gurunya diizinkan. Murid-murid lain dari markas berbagi nasib yang sama dengan Pendeta Jin Wu. Setiap murid yang mencapai Great Completion Supreme Realm harus meninggalkan markas besar dan memegang posisi di antara cabang. Termasuk Tuan Muda Liu Yun. Tapi Tuan Muda Liu Yun sedikit berbeda dari murid lainnya. Ayahnya adalah seorang Lord, jadi tentu saja dia dibesarkan di markas besar. Meski begitu, Tuan Muda Liu Yun masih harus melalui seleksi sebelum menjadi murid markas. Kalau tidak, menjadi putra seorang Lord tidak berarti dia dijamin mendapat tempat. Kualitas murid-murid markas besar berbicara sendiri. Ada jutaan murid yang tinggal di ribuan cabang di aliansi bintang awan kuno, tetapi hanya ada sedikit lebih dari tiga ribu murid di markas. Jelas dari apa setiap murid dibuat. Setiap murid dari markas harus menjadi individu yang luar biasa dengan bakat luar biasa. Tidak ada pengecualian. Su Mo, Ling Chang, dan Lin Ia mengikuti Pendeta Jin Wu saat mereka mendaki Gunung Suci yang ditangguhkan. Ini adalah pertama kalinya mereka di markas, masing-masing dari mereka sama gugupnya dengan yang lain. Su Mo juga berhati-hati. Dia tidak bisa bersaing dengan siapapun di gunung ini. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi tingkat pelatihan dari dua penjaga di bawahnya. Dia memperkirakan bahwa mereka harus berada di suatu tempat di sekitar alam tertinggi, dengan keterampilan yang sebanding dengan sesepuh cabang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi di atas Gunung Suci yang ditangguhkan, berdiri di depan istana emas. Seluruh struktur istana tampaknya dibangun dengan emas. Itu tidak besar, hanya menempati seratus kaki dan tingginya kurang dari sepuluh kaki, namun memancarkan penghinaan terhadap dunia di bawah. Seolah-olah istana emas adalah penguasa tertinggi yang memerintah di atas semua makhluk hidup. Sebenarnya suasananya tidak seperti itu, tapi ketiganya benar-benar bisa merasakannya. Salam untuk Anda, Pak, dari tiga siswa saya dan saya. Pendeta Jin Wu berkata dengan sungguh-sungguh saat dia berlutut dan bersujud di istana emas untuk menghormati. Sumo, Ling Chang, dan Lin Ia bertukar pandang sebelum mereka berlutut juga. Guru mereka menunjukkan rasa hormat sehingga, sebagai murid, mereka harus melakukan hal yang sama dan tunduk pada Tuan Guru mereka, yang belum mereka temui. Memasuki. Beberapa saat kemudian, sebuah suara tua terdengar dari dalam istana. Suara itu mengandung perubahan tak berujung, seolah-olah itu berisi segala sesuatu di dunia, terdengar halus dan dalam. Gerbang istana terbuka tanpa suara. Terima kasih Guru. Pendeta Jin Wu bangkit, memberi isyarat pada ketiganya untuk mengikuti, dan kemudian melangkah ke istana. Di pintu masuk ada lorong kosong. Pendeta cukup akrab dengan tempat ini. Dia memimpin ketiganya melewati aula ke kedalaman istana. Jauh di dalam istana ada banyak ruangan yang terbuat dari logam emas. Pendeta Jin Wu berhenti di depan ruang ketiga. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang tumpul saat pintu besi itu perlahan terbuka. Pendeta Jin Wu dan murid-muridnya melihat ke dalam. Itu adalah ruangan biasa, dengan radius enam kaki. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Seorang lelaki tua lajang duduk dengan kaki bersilang di lantai. Pria tua itu, yang terlihat sangat tua, mengenakan jubah coklat. Rambut putih panjangnya telah jatuh ke tanah, menumpuk setinggi tiga kaki. Orang tua itu memiliki wajah persegi, kulitnya agak kusam, tetapi matanya jernih, bahkan mungkin lebih cerah daripada pupil anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia memang sangat tua, jauh lebih tua dari Pendeta Jin Wu. Pendeta Jin Wu juga bisa dianggap tua, karena rambutnya menjadi putih ke abu-abuan. Tapi, dibandingkan dengan pena tua di ruangan itu, Pendeta Jin Wu tampak seperti seorang pemuda. Salam, guru, Pendeta Jin Wu membungkuh saat dia memasuki ruangan dan dengan tulus berlutut di depan lelaki tua itu. Ini adalah pertunjukan rasa hormat yang mutlak, bukan kerendahan hati. Ketiga murid melihat dan berlutut di belakang Pendeta Jin Wu juga. Mereka tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah Lord Fa Wu, senior yang benar-benar tak terkalahkan, kehadiran yang tidak menyenangkan, dan Lord of the Kismet Realm. Mereka tidak mungkin membayangkan kekuatan alam kismet. Mereka hampir tidak bisa mengintip ke alam Pendeta Jin Wu, apalagi keberadaan alam kismet yang menakutkan. Sianer, sudah berapa lama sejak kunjungan terakhirmu, seringai membentang di wajah keriput Lord Fa Wu. Dia hanya memiliki satu murid sepanjang hidupnya, dan itu adalah pria yang saat ini ada di depannya. Guru, sudah 60 ribu tahun. Pendeta Jin Wu menjawab dengan hormat, Sianer adalah nama panggilannya. Di dunia ini, hanya gurunya yang memanggilnya seperti itu. Cabang Palmi tidak jauh dari markas, tetapi dia belum pernah melihat gurunya selama sekitar 60 ribu tahun. Itu terutama karena dia mengerti bahwa gurunya hanya memiliki satu tujuan dalam hidup. Dia bisa tinggal di pengasingan selama beberapa ribu tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Dia tidak akan mengganggu gurunya untuk hal-hal yang tidak penting. 60 ribu tahun memang, tetapi Anda belum banyak berkembang, Gumam Lord Fa Wu. Aku malu. Pendeta Jin Wu menghela nafas. Dia tidak membantah, karena dia jelas tidak mengalami banyak kemajuan dalam 60 ribu tahun. Seseorang tidak bisa memasuki alam kismet hanya dengan pelatihan. Keadaan pikirannya tidak memadai. Faktanya, itu dianggap sebagai bentuk pemuridan untuk semua murid dari markas besar setelah mencapai alam agung penyempurnaan agung untuk dipindahkan untuk melayani di cabang lain. Setelah keadaan pikiran mereka mencapai tahap tertentu, mereka akan dapat memasuki alam kismet. Kalau tidak, mereka bisa berlatih di pengasingan sampai hari mereka mati dan masih tidak bisa sampai di sana. Apakah ini ketiga muridmu? Lord Fa Wu bertanya dengan tenang saat dia mengamati sumo, linia, dan lingcang. Lord Fa Wu berhenti ketika matanya tertuju pada sumo. Itu hanya sesaat, tetapi sumo dengan tajam melihat gerakan kecil itu. Bisakah dia melihat melalui ki ungu kebesaranku? Sumo sedikit menggigil, ki ungu kebesarannya telah menyatu dengan darahnya dan tidak bisa disembunyikan. The Fastness Purple Kim memang misterius. Jika tidak dipicu, dia sendiri tidak bisa mendeteksinya, apalagi orang luar. Adapun roh primordial devoring dan jenis lainnya, mereka juga tidak dapat dideteksi ketika menyatu dengan ki ungu luas. Jika bukan karena koneksi yang penuh perhatian, dia bahkan tidak dapat merasakan bahwa dia juga memiliki roh primordial. Ya, Pendeta Jin Wu mengangguk, menunjuk ketiganya, dia memperkenalkan mereka kepada Lord Fa Wu satu per satu, ini anak tertua saya, Lin Ya. Kedua saya, Suan King. Yang ketiga, Wu San. Salam, Guru. Ketiganya menyapa Lord Fa Wu secara bersamaan dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Ketiganya menjadi kurang guguk, sejauh ini, Sang Master tampak baik, tanpa perasaan paksaan. Tidak buruk, Lord Fa Wu mengangguk tanpa berkomentar lebih lanjut. Guru, seleksi markas besar akan dimulai dalam beberapa hari. Saya membawa mereka ke sini untuk menemui Anda, berharap Anda bisa memberi mereka sedikit bimbingan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke markas, kata Pendeta Jin Wu. Baiklah, aku akan menghabiskan satu hari dengan mereka. Apakah mereka bisa masuk atau tidak terserah mereka? Tuan Fa Wu mengangguk, tidak menolak. Dia memiliki pengasingan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di depan. Tidak ada salahnya untuk membimbing anak muda sesekali, tetapi apakah mereka bisa memahaminya akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Bab 2679 hanya Sumo yang tinggal kembali. Terima kasih Guru. Pendeta Jin Wu segera berterima kasih kepada Buddha Sunyata ketika Buddha Sunyata setuju untuk memberikan beberapa petunjuk kepada murid-muridnya. Terima kasih, Tuan Besar. Sumo, Lin Ia, dan Ling Chang segera berterima kasih kepada Buddha Sunyata juga. Sianer, kamu boleh pergi sekarang. Datang dan jemput mereka besok. Buddha Sunyata berkata, Ya Guru, Pendeta Jin Wu berkata dengan hormat. Karena itu, dia memandang Sumo dan kedua wanita itu dan mengingatkan mereka, ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan petunjuk dari guruku. Anda harus mendengarkan dengan amadan. Belajar darinya. Sumo dan kedua wanita itu mengangguk. Mereka tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat menerima bimbingan dari seorang guru kismet. Guru, aku akan pergi sekarang. Pendeta Jin Wu berdiri dan membungkuk pada Buddha Sunyata sebelum dia pergi. Buddha Sunyata, Sumo, Lin Ia, dan Ling Chang ditinggalkan di kamar. Sumo dan kedua wanita itu terdiam saat mereka menyaksikan kismet master. Ceritakan tentang jalur bela diri yang kamu kembangkan. Buddha Sunyata berkata sambil menatap mereka dengan ramah. Rupanya dia tahu tentang jalur bela diri yang mereka kembangkan, tetapi dia ingin mereka memberitahunya. Rin Chin. Grand Master, mengolah jalan bela diri berbasis air. Saya memahami aturan air dan telah mencapai peringkat tujuh alam awal. Grand Master, mengolah jalan bela diri berbasis kayu dan memahami aturan pedang. Aturan hidup saya telah mencapai peringkat dua alam awal, dan untuk aturan luar angkasa saya, saya telah mencapai peringkat satu besar. Alam penyelesaian. Lin Ia dan Ling Chang memberi tahu Buddha Sunyata tentang kultivasi mereka masing-masing. Meskipun mereka tidak merinci, apa yang mereka sebutkan sudah cukup untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Buddha Sunyata. Grand Master, mengolah jalan bela diri caotik dan saya memahami aturan melahap, aturan api, aturan es, aturan lima elemen, dan aturan hidup dan mati. Saya baru saja mulai memahami kehidupan. Dan Deat Rul Dan telah mencapai peringkat satu grid completion realm, Sumo secara singkat memberi tahu Buddha Sunyata tentang jalur kultifasinya. Tidak buruk. Setelah Buddha Sunyata mendengar tentang jalur kultifasi mereka, dia mengangguk. Dia tidak mengomentari lima jenis aturan yang dipahami Sumo. Dia melihat mereka bertiga dan bertanya, apa arti pat bagimu? Jalan adalah aturan alam semesta, Sumo dan kedua wanita itu menjawab serempak. Karena jalan adalah aturan alam semesta, apakah Anda sedang mengembangkan aturan alam semesta? Buddha Sunyata bertanya, ini, Sumo dan kedua wanita itu ragu-ragu ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Meskipun pat adalah aturan alam semesta, tidak tepat untuk mengklasifikasikan apa yang mereka kembangkan di bawah kategori itu. Ketika Buddha Sunyata melihat mereka bertiga terdiam, dia merenung sejenak sebelum berkata, jika Anda ingin melangkah jauh dalam kultifasi Anda, Anda harus tahu apa yang sedang Anda kultifasi. Benua Primitif, tiga ribu dunia, dan semua hal termasuk dalam aturan semesta. Ada aturan dalam hidup dan mati, suka dan duka, hujan dan guntur, dan banyak hal lainnya. Mereka muncul karena aturan alam semesta. Kultifasi kita bisa sejalan dengan aturan alam semesta atau melawan mereka. Jika Anda mengikuti aturan, Anda akan menjawab panggilan. Jika Anda melawan mereka, Anda akan menolak panggilan itu. Hanya ketika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang aturan, Anda dapat mengubahnya dan melanggar aturan. Surga Kultifasi adalah proses di mana Anda mencari aturan. Setiap jenis sumber daya dan setiap jenis aturan menganalisis alirannya. Buddha Sunyata tidak berhenti untuk memastikan bahwa Sumo, Linya, dan Ling Chang mengerti apa yang dia katakan, dia hanya mengoceh. Mereka bertiga mendengarkan dengan ama dan mencatat semua yang dia katakan. Meskipun apa yang dikatakan Buddha Sunyata kepada mereka pada tingkat yang berbeda dan tidak berlaku untuk mereka saat ini, itu akan sangat membantu mereka. Di masa depan dalam jalur kultifasi mereka. Saat Sumo mendengarkan Buddha Sunyata, dia memperoleh beberapa wawasan tentang jalur kultifasi. Apa yang dikatakan Buddha Sunyata kepada mereka mudah dimengerti. Mereka hanya tentang dasar kultifasi dan dia menjelaskannya kepada mereka bertiga secara rincin. Buddha Sunyata tepat dalam penjelasannya dan dia berbicara terus-menerus selama beberapa jam. Setelah mendengarkan Buddha Sunyata, mereka bertiga memiliki pemahaman yang baik dan pikiran mereka benar-benar tenggelam dalam lautan seni bela diri. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu besi dan Buddha Sunyata berhenti berbicara. Pintu besi bergemuruh saat terbuka ke samping dan pendeta Jin Wu masuk dengan hormat. Ketika mereka bertiga melihat guru mereka masuk, mereka tiba-tiba menyadari bahwa satu hari satu malam telah berlalu. Waktu terbang dengan cepat. Salam, guru. Pendeta Jin Wu membungkuk pada Buddha Sunyata. Hem. Buddha Sunyata mengangguk. Dia memandang Sumo dan kedua wanita itu dan berkata, saya telah memberi tahu Anda apa yang telah saya pahami selama bertahun-tahun. Meskipun tidak mengandung banyak informasi, jika Anda belajar menerapkannya ke berbagai aspek, tingkat kultivasi dan kekuatan Anda akan meningkat dengan cepat. Seberapa banyak Anda dapat memahami tergantung pada tingkat pemahaman Anda. Petik 2. Dipahami, Sumo dan kedua wanita itu menjawab sambil mengangguk. Mereka tahu bahwa setelah tingkat kultivasi mereka mencapai alam tertinggi, mereka akan terjebak pada tingkat itu terutama karena kekuatan mereka. Pemahaman atau kondisi mental mereka, itu bukan lagi masalah sumber daya. Jika mereka memiliki kondisi mental yang tinggi dan pemahaman yang mendalam, tingkat kultivasi mereka tidak akan tetap stagnan tetapi akan terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas bimbinganmu, Grandmaster. Sumo dan kedua wanita itu berdiri dan berterima kasih kepada Buddha Sunyata. Satu hari telah berlalu dan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Guru, aku akan membawa mereka bertiga kembali bersamaku. Pendeta Jin Wu berkata. Ketika Buddha Sunyata mendengar apa yang Pendeta Jin Wu katakan, dia merenung sejenak. Dia mengarahkan pandangannya pada Sumo dan berkata, kamu harus tetap di belakang untuk sementara waktu. Kalian semua, tunggu di luar istana. Sumo terkejut mendengar Buddha Sunyata menyuruhnya untuk tetap tinggal. Apa yang dia mau? Pendeta Jin Wu, Lin Ya, dan Ling Chang bingung tetapi mereka tidak berani bertanya. Ya Guru, Pendeta Jin Wu mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Lin Ya dan Ling Chang dan mereka bertiga meninggalkan ruangan. Pintu besi ditutup, dengan Buddha Sunyata dan Sumo tertinggal di dalam ruangan. Grandmaster, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Tanya Sumo. Dia merasa tidak nyaman karena Buddha Sunyata pasti telah memintanya untuk tetap tinggal karena dia melihat sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Apakah kamu Usan? Buddha Sunyata bertanya dengan tatapan tanpa ekspresi. Ya, Sumo mengangguk. Usan, roh primordial apa yang kamu miliki? Buddha Sunyata bertanya. Sumo terkejut dengan pertanyaannya. Buddha Sunyata pasti telah memperhatikan kelainan pada roh primordialnya. Jika tidak demikian, dia tidak akan menanyakannya secara pribadi dan tidak menanyakan hal yang sama kepada Lin Ya dan Ling Chang. Pertanyaan. Penatua, saya memiliki banyak jenis roh primordial. Jawab Sumo. Karena itu, bayangan ilusi muncul dari kepalanya. Dia melepaskan roh primordial yang melahap, roh primordial pedang suci berputar besar, kuno. Roh primordial impian, dan roh primordial lambang lima elemen surgawi zangrenji. Karena Buddha Sunyata tertarik untuk mencari tahu tentang roh primordialnya, Sumo tidak keberatan mengungkapkannya kepadanya. Buddha Sunyata adalah Grandmasternya dan dia tidak akan menyakitinya karena dia kerasukan. Bakat besar. Buddha Sunyata memiliki ekspresi mendalam di wajahnya. Dia mengerutkan kening secara naluria saat dia melihat salah satu roh primordial. Apakah kamu dari benua primitif? Atau pernah ke benua primitif? Buddha Sunyata bertanya. Tidak, aku bukan dari benua primitif dan aku belum pernah ke sana. Sumo menggelengkan kepalanya. Karena dia telah tinggal di Cloud Ritual selama beberapa waktu, dia telah mendengar tentang benua primitif. Hanya Kismet Masters yang memiliki kemampuan untuk pergi ke benua primitif dan mereka harus menjadi yang lebih kuat. Sumo tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sumo terkejut bahwa Buddha Sunyata telah mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya. Buddha Sunyata mengarahkan pandangannya pada Sumo seolah-olah mencoba mencari tahu apakah dia berbohong. Ketika Sumo melihat tatapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bab 2680 Setetes Darah. Pendeta Jin Wu berdiri di luar istana emas dengan Lin Ya dan Ling Chang di kedua sisinya. Lin Ya, Suan King, mengapa guruku meminta Wu San untuk tinggal? Tanya pendeta Jin Wu. Dia baru saja mampir dan tidak tahu apa yang terjadi di kamar pada hari itu. Namun Lin Ya dan Suan King telah berada di ruangan itu, jadi pendeta Jin Wu bertanya. Guru, kami tidak yakin. Lin Ya menggelengkan kepalanya. Mereka telah mendengarkan instruksi Lord Fa Wu sepanjang hari. Tidak ada lagi yang terjadi. Penasaran. Sangat penasaran. Mengapa tuannya memerintahkan Wu San untuk tinggal? Apakah dia melihat bakat luar biasa Wu San? Wu San memang memiliki bakat yang hebat, tetapi itu tidak berarti Sang Master harus mengajarinya satu lawan satu, kan? Apakah dia berbicara tidak pada tempatnya? Pendeta Jin Wu bertanya lagi. Dia khawatir Wu San mungkin mengatakan sesuatu yang tidak beralasan yang, pada gilirannya, telah membuat marah tuannya. Tentu saja, kemungkinannya kecil, tapi dia tetap bertanya. Tidak semuanya. Lin Ya menggelengkan kepalanya. Mereka nyaris tidak mengatakan apa-apa. Saya pikir Master menemukan bakatnya, dan ingin menawarkan bimbingan khusus. Ling Chang berbicara dengan lembut. Guru yang tak terkalahkan itu pasti telah menangkap bakat luar biasa Sumo. Mungkin, Pendeta Jin Wu menghela nafas. Kamu memiliki roh primordial lain. Tunjukkan kepadaku. Di dalam ruangan, setelah beberapa saat, Lord Fa Wu berbicara. Sumo telah merilis lima jenis roh primordial. Itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa dan dia tidak mungkin memiliki lebih banyak, tetapi Lord Fa Wu telah sepenuhnya melihatnya. Dia tahu Sumo punya satu yang tersisa. Sumo menghela nafas. Sang Master telah benar-benar melihat melalui rahasianya. Tapi dia tidak terlalu khawatir, karena tuannya tidak punya alasan untuk menyakitinya. Selanjutnya, Sumo memicu pikirannya. Cahaya ungu yang menyilaukan meletus dari tubuhnya saat mereka fastness purple ki muncul. Itu ada, secercah cahaya melintas di mata Lord Fa Wu. Sebenarnya, dia tidak yakin Sumo memiliki roh primordial lagi, tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuh Sumo dan lima roh primordial terakhir memancarkan jenis khusus. Dari aura. Aura misterius ini entah kenapa menarik baginya. Lord Fa Wu menyipitkan mata kecahaya ungu di sekitar Sumo, meminum auranya. Menguasai, Sumo berseru dengan gugup karena kurangnya reaksi Lord Fa Wu. Dia tidak berani menarik semua roh primordialnya tanpa izin pria itu. Wu San, jika saya tidak salah, ini adalah ki ungu luas, kan? Kata Tuan Fa Wu. Ya, Sumo mengangguk. Semakin tua, semakin bijaksana memang. Dia telah berada di cabang palmi cukup lama untuk bertemu dengan sesepuh dan kepala sesepuh dari banyak cabang lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dia memiliki ki ungu luas pada dirinya. Tetapi tuannya dapat melihat roh primordial khusus ini dan berhasil mengidentifikasinya sebagai ki ungu luas juga. Dengan itu, Sumo menarik semua roh primordialnya. Semuanya telah kembali seperti semula. Karena tuannya mengenalinya, tidak perlu menunjukkannya lagi. Dari dunia mana kamu berasal? Tuan Fa Wu bertanya. Hanya ada tiga ribu ki ungu luas, satu untuk setiap dunia. Di antara mereka, orang yang memegang ki ungu luas dari dunia punggungan awan telah menjadi salah satu tuan rumah benua primitif jutaan tahun yang lalu. Jadi, dia bisa memastikan Sumo bukan dari sekitar sini. Dari dunia kosmik, jawab Sumo. Bagus sekali, sepertinya anda memiliki keberuntungan kosmos. Mungkin anda adalah yang terpilih, tuji Lord Fa Wu. Itu menyanjung, guru, aku hanyalah manusia biasa, kata Sumo dengan rendah hati. Dia tidak bisa menebak apa yang dibicarakan pria itu, jadi dia menjawab dengan itu. Wu San, bisakah kamu memberiku setetes darahmu? Darah biasa bisa. Lord Fa Wu melanjutkan, sebagai imbalannya, anda dapat datang untuk mendapatkan bimbingan kapan saja. Aku akan menghilangkan keraguanmu tentang seni bela diri. Terima kasih tuan, Sumo setuju dan membungku berterima kasih. Dia tidak bisa menolak, dan dia tidak berani. Selain itu, setetes darah biasa tidak berbahaya. Faktanya, setetes esensi darah juga baik-baik saja. Tapi janji guru tak ternilai harganya. Dengan jentikan jarinya, setetes darah keluar dari ujungnya dan dipersembahkan kepada Lord Fa Wu. Lord Fa Wu mengeluarkan botol biok putih dan dengan hati-hati mengumpulkan tetesan darah. Ini membuat Sumo terdiam. Mengapa seseorang dari alam kismet menghargai darahnya seperti itu? Wu San, datanglah mencari kukapan saja kamu butuhkan, dan semoga kamu beruntung dalam pemilihan markas besar. Tuan Fa Wu berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih tuan, aku akan pergi sekarang. Sumo bangkit dan pergi. Benar, saya akan mengirimi anda hadiah sebelum seleksi, kata Lord Fa Wu. Terima kasih tuan, aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Sumo tidak bertanya tentang hadiah itu. Dia membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Fiuh! Begitu dia keluar dari ruangan, Sumo menghela nafas lega. Setidaknya guru ini tampak lebih baik daripada pendeta Jin Wu. Dia seharusnya tidak bermaksud jahat. Selanjutnya, dia melangkah keluar dari istana. Pendeta Jin Wu, Lin Ya, dan Ling Chang telah menunggunya. Ayo pergi. Pendeta Jin Wu tidak terburu-buru untuk menanyai Sumo ketika dia akhirnya melihatnya. Dia memberi perintah dan memimpin ketiganya menjauh dari pegunungan suci yang ditangguhkan. Mereka sedang menuju kembali ke cabang palmi. Wu San, mengapa tuan ingin melihatmu sendirian? Pendeta Jin Wu bertanya padanya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. Sebagai gurunya, dia seharusnya tidak usil tentang hal itu, tetapi dia benar-benar penasaran. Tuhan mengatakan saya memiliki bakat luar biasa. Dia bilang aku bisa mencarinya untuk bimbingan kapan saja, kata Sumo. Eferen Jin Wu dan Lin Ya tanpa disadari menggerakkan rahang mereka. Bakat yang luar biasa. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tetapi mereka sebagian besar tercengang karena tuan Fawu benar-benar mengizinkan Sumo mencarinya kapan saja dia butuhkan. Ini adalah berita yang mengejutkan. Khusus untuk Pendeta Jin Wu. Bahkan sebagai murid, dia tidak berani menyelatuan Fawu dan hanya akan mengunjungi setiap beberapa ribu tahun. Bahkan ketika dia menjadi murid di markas, dia hanya akan bertemu gurunya setiap kali dia dipanggil. Dia tidak akan secara aktif mencarinya. Di sini, tuan benar-benar mengizinkan Sumo mencari bimbingannya kapan saja. Bagaimana itu mungkin? Ling Chang, bagaimanapun, tampak tenang. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya bakat Sumo. Apalagi bakatnya bisa berkembang. Dia bisa meningkatkan bakatnya melalui Devoring. Jadi, dari sudut pandangnya, fakta bahwa Tuan Fawu menghargai bakat Sumo tidak datang secara tiba-tiba. Wu San, aku baru sadar, aku belum memberimu banyak bimbingan sejak menerimamu sebagai murid. Saya akan meluangkan waktu di masa depan untuk berbagi pengalaman saya dalam seni bela diri dengan Anda. Tentu saja, Lin Ya dan Suan King sebagai. Dengan baik, Pendeta Jin Wu menghela nafas. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia telah memberikan terlalu sedikit bimbingan kepada ketiga muridnya. Dia begitu fokus pada pelatihannya sendiri di masa lalu dan membiarkan muridnya berlatih sendiri. Mereka bisa bertanya ketika mereka tidak mengerti sesuatu. Dan sekarang, bahkan gurunya Lord Fawu bersedia mengajar Wu San, yang merupakan bukti bakat luar biasa Wu San. Namun, dia tidak repot-repot mencari tahu apa sebenarnya bakat Wu San. Ini adalah kelalaian tugas di pihaknya. Dia terus berpikir, jika dia tidak mengambil Wu San sebagai murid, gurunya Lord Fawu mungkin akan melakukannya. Terima kasih guru, Sumo, Lin Ya, dan Ling Chang mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Saat ini, tugas utamamu adalah mempersiapkan seleksi markas besar yang akan datang. Kami akan berbicara lebih banyak setelah itu selesai, kata Pendeta Jin Wu. Ya, ketiganya mengangguk. Terima kasih telah menonton!